Shalom teman-teman semua, Audrey disini mau menemani teman-teman semua mengikuti badan pilihan besar dan pra-remace Tapi hari ini aku gak sendiri yang loh, aku ditemani oleh salah satu teman kita, yuk kenalan dulu Audrey, hai teman-teman di rumah, kenalin nih aku Austin, aku yang akan menemani Audrey seara ini Seminggu kita sudah gak bertemu, tapi Austin percaya teman-teman tetap setia berdoa, setia baca firman Tuhan Karena disitulah kita mendapat kekuatan dan kebahagiaan Mari kita awali ibadah sore ini dengan menyanyi memuji Tuhan Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyian Hatiku penuh nyanyi untuk raja segala raja Sembahlah dan pujilah dia Tambah semangat kan? Yuk kita berdoa dulu agar Tuhan campur tangan dalam ibadah sore hari ini Mari kita berdoa Selamat sore ya Tuhan Sore hari ini kami akan memulai ibadah praarmaja dan pilihan besar Kami mohon kau berkati ibadah sore hari ini Dan kami mohon campur tanganmu dalam ibadah sore hari ini Agar ibadah berjalan dengan lancar Terima kasih ya Tuhan Alia puji Tuhan Amin Teman-teman seminggu ini kita belajar untuk mengikut ladan Tuhan Belajar untuk selalu bergantung padanya Tapi kita juga mengakui bahwa dalam mengikutnya Kita masih sering lalai Masih sering memberontak Bahkan kita hidup dalam berdasarkan keinginan kita sendiri Saat ini mari kita mengungkapkan penyesalan kita melalui lagu Di muka Tuhan Yesus 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 Tersungguh Muka Tuhan Yesus Muka Tuhan Yesus Terima kasih. Terima kasih. Untuk melakukan hal baik, tapi ada juga loh orang-orang yang diberi kekuasaan dan menggunakan kekuasaan itu dengan semena-mena. Hari ini kita mau tahu bagaimana kalau kita punya kekuasaan dan menggunakannya dengan nikmat yang dari Tuhan, apalagi jika kita lakukan di dalam keluarga. Yuk kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kalilis. Untuk itu, mari kita mendengarkan dan menyanyikan lagu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kusiapkan Hatiku Tuhan. Bagi jamaah-Mu saat ini. Siapkan Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Tuhan yang berubah. dahulu sekarang selama-lamanya Tidak ada bengkau Firman-Mu Tuhan Belumlah hidupku Ku siapkan hatiku Tuhan Ku dengar Firman-Mu Selamat sore teman-teman pilihan besar dan juga berapa maja yang ada di rumah Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat-sehat saja Nah teman-teman sebelum kita mendengarkan dan membaca Firman Tuhan Kita mau memohon pertolongan Tuhan terlebih dahulu Kita akan berdoa bersama-sama Yuk mari kita berdoa bersama Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kalau hari ini Tuhan selalu menyertai kehidupan kami Dan kami bersyukur hari ini kami bisa mengikuti ibadah Sekolah Minggu melalui online Dan kiranya Tuhan menolong kami dalam mendengarkan Firman Tuhan Tolong kami untuk memahami Firman Tuhan hari ini Supaya kami mengerti Apa pesan Firman Tuhan untuk kami Anak-anak melakukan Kami berdoa kepada Kalilis Yang membawakan Firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong Dan biarlah Kalilis dapat berkata-kata Sesuai dengan kehendak Tuhan saja Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Teman-teman Mari kita membuka alkitab kita Yang ada di rumah kita Atau kitab suci kita Yang ada di handphone kita masing-masing Dari Matius 22 ayat 15 hingga 22 Matius 22 ayat 15 hingga 22 Kita membaca bersama-sama Tentang membayar pajak kepada Kaisar Kemudian pergilah orang-orang Farisi Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus Dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama Orang-orang Herodian Bertanya kepadanya Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur Dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga Sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Tetapi Yesus mengetahui kejahatan Hati mereka itu Lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku Hai orang-orang munafik Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Mendengar itu Heranlah mereka Dan meninggalkan Yesus Lalu pergi Nah teman-teman yang ada di rumah Tema kita hari ini adalah Mengelola kekuasaan dalam keluarga Berbicara tentang kekuasaan berarti power ya Tetapi kekuasaan yang disini Adalah kekuasaan yang dimaksud disini itu Adalah kekuasaan dalam bentuk sifat Bukan seperti yang kita pahami sehari-hari Tetapi dalam bentuk sifat Keinginan untuk menguasai Punya hasrat untuk menguasai Nah supaya kita lebih memahami Kekuasaan yang dimaksud Ini ada teori Yang mengatakan yaitu Teori David Magdalene Mengatakan seperti ini Kalau manusia ingin berprestasi Ingin mencapai tujuan hidupnya Ingin menggapai impiannya Ada tiga kebutuhan manusia Yang pertama itu adalah Kebutuhan akan berprestasi Kebutuhan berprestasi Jadi Setiap manusia Punya keinginan untuk berprestasi Tidak ada manusia yang tidak ingin berprestasi Menurut teori ini Jadi jika ada orang yang Tidak ingin berprestasi Contohnya Ya udah lah Sampai disini aja Segini-segini aja Gak usah jauh-jauh Gak usah tinggi-tinggi Seperti itu Nah itu dikatakan Tidak akan bisa Tidak akan dapat untuk Tidak bisa untuk berprestasi Dalam hidupnya Dan yang kedua itu adalah Kebutuhan akan kekuasaan Kebutuhan akan kekuasaan Bagaimana Orang lain Atau Orang tersebut Berperilaku seperti Apa yang saya inginkan Seperti yang kita inginkan Tanpa ada unsur Paksaan Jadi kekuasaan Kebutuhan akan kekuasaan Dalam teori ini Adalah Bagaimana Kita membuat Bagaimana Orang tersebut Bisa melakukan Bisa berperilaku Seperti Apa yang kita inginkan Tanpa dipaksa Dan yang ketiga itu Ada yang namanya Kebutuhan mengasimilasi Bagaimana Bagaimana manusia Atau katakanlah Kak Lilis Bagaimana Kak Lilis Punya Atau mempunyai hubungan Dengan orang lain Yang bisa Klop gitu Yang bisa klik Yang bisa diajak Berbicara Cukhat Inilah Yang dikatakan Tentang Kebutuhan Manusia Jika ingin Mencapai Atau Berprestasi Menurut Teori David Filman Tuhan hari ini Dari Matius 22 Ayat 15 Hingga 22 ini Kali ini Orang-orang Farisi Melakukan Atau Mengumpulkan Serangan Terhadap Yesus Mereka Bermaksud Menjebak Tuhan Yesus Hanya Dengan Pertanyaan Saja Tujuannya Apa Untuk Menjatuhkan Tuhan Yesus Untuk Menjebak Tuhan Yesus Supaya Ketika Tuhan Yesus Salah Menjawab Dengan adanya Pertanyaan Maka Orang-orang Terutama Orang-orang Herodian Akan Memprotes Tuhan Yesus Habis-habisan Jadi Pada saat Orang-orang Farisi ini Memberikan pertanyaan Kepada Tuhan Yesus Itu Tempatnya Di Satu Pusat Kota Yerusalem Yang menjadi Pemerintahan Romawi Nah Dimana Di tempat itu Adalah Pusatnya Dimana Orang Pastinya Banyak Yang melihat Juga Banyak Bahkan Dikatakan Orang-orang Farisi itu Membawa Orang-orang Herodian Orang-orang Herodian Ini Adalah Pengikut-pengikut Dari Raja Herodes Yaitu Raja boneka Yang Dikepalai Oleh Orang Romawi Nah Pertanyaannya Hanya satu Yaitu Apakah Boleh Membayar Pajak Kepada Kaisar Pertanyaan Ini Adalah Pertanyaan Yang Teluk Maksudnya Ibarat Kalau jalan Udah mentok nih Gak ada belok kanan Gak ada belok kiri Nah Jadi Pertanyaan Yang teluk Dimana Kalau Tuhan Yesus Jawab Ya boleh Maka Tuhan Yesus Akan disalahkan Dan Tuhan Yesus Akan disalahkan Jadi Kalau Tuhan Yesus Ya Bu Mengatakan Ya boleh Maka Tuhan Yesus Akan dianggap nih Dianggap Tidak pro pada rakyat Sama dengan Pemungu Cukai Bekerja untuk Pemerintahan Romawi Dikatakan gitu Tapi Kalau Tuhan Yesus Jawab Tidak boleh Nah Orang-orang banyak tadi Terutama orang-orang Herodian tadi Mereka akan Memprotes Tuhan Yesus Habis-habisan Bahkan Bergerak untuk Menangkap Tuhan Yesus Nah Itu maksud Orang-orang parisi tadi Jadi Kita ketahui Orang-orang parisi juga Adalah Pemimpin agama Yahudi Mereka Menggunakan Kepuasaan Yang ada pada mereka Telah Mereka salah gunakan Nah Apakah Tuhan Yesus Tidak mengetahui Maksud Atau niat jahat Dari orang parisi Tentu Tuhan Yesus Tahu Maka Sebelum Tuhan Yesus Menjawab Dengan bijaknya Tuhan Yesus Terlebih dahulu Menyuruh Untuk apa Membawa Di ayat Yang ke Sembilan belas Tunjukkanlah Kepadaku Mata uang Untuk Pajak itu Kata Tuhan Yesus Kemudian Tuhan Yesus Mengatakan Menanyakan Gambar Dan tulisan Siapakah ini Mereka menjawab Gambar Dan tulisan Kaisar Setelah itu Barulah Tuhan Yesus Memberikan Jawab Di ayat Yang ke 21 Berikanlah Kepada Kaisar Apa yang wajib Kamu berikan Kepada Kaisar Dan Kepada Allah Apa yang wajib Kamu berikan Kepada Allah Maksudnya Disini adalah Berikanlah Kepada Allah Apa yang Allah Punya Ya Jadi Apa yang Allah Punya Semua yang ada Di dunia ini Adalah Punya Allah Bahkan Nyawa kita Hidup kita Serta Kekuasaan yang Ada di dunia ini Itu Adalah Punya Allah Diberikan oleh Allah Diberikan oleh Allah Jika kamu mau memberikan Apapun itu Ya itu Tidak terlepas dari Allah Tidak terlepas dari Otoritas Allah Nah Jadi Jika kamu Mau Tunduk Ingin Tunduk Pada apa yang ada di dunia ini Ya kamu harus lebih Tunduk Kepada Allah Lebih dulu Maksud Tuhan Seperti itu Nah Kak Lilis Berikan contoh Seperti ini Karena ini kamu Belajar di rumah ya Anak 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 Kelas 6 SD Dan juga Kelas 1 Hingga Kelas 7 Hingga kelas 9 SMP Sudah dikatakan Istilahnya Kalau kamu di rumah Anak besar Nah Kamu mempunyai adik yang kecil Nah Teman-teman Jadi intinya itu Tunduklah Pada Otoritas yang ada di dunia ini Karena Allah Kalau kamu mau tunduk Pada apa yang ada di dunia ini Pada otoritas yang ada di dunia ini Maka kamu harus tunduk dulu nih Pada Allah Otoritas Allah Nah karena tema kita di dalam keluarga Ya Bagaimana Supaya orang itu Supaya orang lain Mau tunduk pada apa Seperti yang kita inginkan Maka Kita sendiri Harus Mau tunduk dulu Menundukan diri Pada apa Yang Tuhan inginkan Seperti yang Tuhan inginkan Kita harus terlebih dahulu Menundukan diri Pada Keinginan Allah Contohnya Kalianis kasih Pada masa-masa ini kan Kamu masih belajar di rumah Belajar online Seperti itu Nah Katakanlah usia kamu itu Kelas lima Enam Dan juga Ada yang Kelas tujuh Hingga sembilan Katakanlah kamu Anak yang paling besar di rumah Ya Dan kamu mempunyai adik yang kecil Sebutlah Kelas tiga Atau kelas dua SD Yang masih butuh bimbingan dari Orang yang paling besar Daripadanya Karena Orang tua kamu Harus bekerja Dimana orang tua kamu Yang seharusnya Mendampingi adik kamu Yang kecil ini Untuk belajar Mengerjakan tugas Orang lainnya Karena ada pekerjaan Ibu kamu Atau orang tua kamu Tersebut itu Menyerahkannya kepada kamu Menyuruh kamu Untuk mengerjakan Mengajari adik kamu tadi Tolong nanti ya adiknya Diajarin Mengerjakan tugasnya Kemudian Setelah Berapa jam kemudian Setelah kamu mengerjakan Tugas kamu Kamu mengingat Oh iya Adiknya aku Sepertinya belum selesai Tugasnya Tadi Mama menyuruh aku Untuk mengajarinya Berarti aku diberikan Kepercayaan Oleh mama Kalau aku sudah diberikan Kepercayaan Berarti Ini adalah Tanggung jawabku Adikku adalah Tanggung jawabku Dimana pada saat Kamu diberikan Orang tua tadi Ya Kepercayaan Tentunya kamu sebagai kakak Punya kekuasaan nih Atas adiknya Untuk mengajari adiknya Kemudian Kamu mengajarinya Karena kamu merasa Ya adik kamu itu adalah Tanggung jawab kamu Oh ini adikku Sudah tanggung jawabku nih Sekarang aku harus mengajarinya Tentunya Kalau kita mengajari anak kecil Pasti kita Punya keinginan nih Gimana ya caranya Aku pengen nih adik ini Sekali aku ajarin Langsung mengerti Gak usah berkali-kali Tetapi karena masih usianya Masih kecil Belum bisa cepat Untuk menangkap Apa yang dijelaskan Maka Perlu kesabaran Untuk mengajarinya Nah kamu yang sudah diberikan Oleh orang tua kepercayaan Tanggung jawab Mengajarinya Ya kamu harus Mengajarinya Seperti yang Tuhan inginkan Jadi ada unsur Ketundukan kepada Allah Jika kamu ingin adiknya Mengerti Ya kamu harus Mengajarinya Seperti yang Tuhan mau Apa yang Tuhan mau Ya kamu mengajarinya Dengan sabar Berkali-kali Bahkan Dengan kelemah lembutan Itu yang Tuhan inginkan Seperti itu Jadi Kamu mengajarinya Seperti yang Tuhan inginkan Jadi Ketika kamu mengajarinya Seperti yang Tuhan inginkan Berarti ada Ketundukan kepada Allah Ketaatan Lebih pada taat kepada Allah Seperti itu Jadi Sehingga kamu Bisa mengajari adik kamu itu Dan Dia Mau seperti yang Kamu mau Mengerti Apa yang kamu ajarin Seperti yang kamu mau Maka Kita sebagai kakak Atau Kamu yang ada di rumah Sebagai kakak Harus Mengajarinya Seperti yang Tuhan inginkan Yang Allah inginkan Yaitu Di dalamnya ada unsur Ketundukan Ketaatan kepada Allah Mudah-mudahan Terima Tuhan ini Dapat dipahami oleh Teman-teman semuanya Ya Dapat dimengerti oleh Teman-teman semuanya juga Yang ada di rumah Dan Semoga hari demi hari Kita Belajar bersama Di dalam keluarga kita Yuk Kita Berdoa bersama Tuhan Yesus Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Kalau hari ini Tuhan Mengajarkan kami Melalui Filmamu Tuhan Tolonglah kami Tolonglah kami Untuk dapat Melakukan Firman Tuhan Di dalam kehidupan Di dalam kehidupan kami Selalu Selalu Memuji Masa kini Masa kini Dan masa depan Mengingat pengakuan Para baptisan kita Menurut Pengakuan Imam Rasuli Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kali kelangit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita Yang dikantung Daripada roh kudus Lahir dari Anak darah Malia Yang menderita sengsara Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus Disalipkan Mati dan diguburkan Turun ke dalam Kerajaan Maut Pada hari yang ketiga Bangkit pula Dari antara orang yang mati Naik ke surga Duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa Dan dari sanalah Ia akan datang Untuk menghakimi Orang yang hidup Dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Kerajaan kudus Dan am Persekutuan orang kudus Pengampunan dosa Kebangkitan orang mati Dan hidup yang tekal Amin Terima kasih Kak Lilis Kami semua sudah diingatkan Lewat firman Tuhan yang kami dengar Teman-teman di rumah Pasti juga dapat berkatkan Setelah mendengar firman Tuhan Sekarang saatnya Kita mengucap syukur Melalui persembahan Teman-teman bisa mengumpulkan Melalui kotak persembahan Yang ada di kereja Meskipun juga melalui Transfer nomor rekening Atau dengan QR Yang ada di Genta Kasih Atau di tayangan Pada sore hari ini Jangan lupa Untuk persembahan Pilihan besar dan Prarmaja Diakhiri dengan Kode angka 6 Sambil menyiapkan diri Mari kita Bersama-sama Memberi nyanyi lagu Berlimpah suka cita di hatiku Berlimpah suka cita di hatiku Di hatiku Di hatiku Berlimpah suka cita di hatiku Tetap di hatiku Tetap di hatiku Tetap di hatiku Aku bersyukur Aku bersyukur Bersuka cita Berlimpah Kami juga berdoa Kami juga berdoa Untuk bapak Mama kakak dan adik Kami Terima kasih ya bapak Halu ya puji Tuhan Amin Tuhan Yesus tolong berkati negara kami Berkatilah bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang maju dan kuat Berkatilah pemerintah dan pemimpin kami Serta seluruh aparat pemerintah kami Supaya dapat menjaga virus covid ini Supaya cepat hilang Tuhan juga tolong berkati gereja kami Supaya semua kembali normal Dan bisa bertemu lagi Amin Selesai sudah perjumpaan kita di ibadah Pilihan besar dan Prarmaja Kiranya kita beroleh hikmat Tuhan untuk melakukan firman Tuhan Dan selalu mendatangkan suka cita Dan damai sejahtera dalam keluarga Audrey pamit ya Dadah Austin juga pamit ya Ikuti terus ibadah Filia besar dan Prarmaja Setiap minggu sore jam 4 Yuk kita bangkit berdiri Kita mau menyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah Sambil teman di rumah Memeluk papa, mama, adik, kakak Dan seluruh anggota keluarga yang ada di dalam rumah Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan di dalamnya Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya Terima kasih padamu Tuhan Kau bimbing kami selamanya Segala hormat Segala hormat Puji dan syukur Kami panjatkan Kepadamu Keluarga Hidup Indah Bila Tuhan Bila Tuhan memimpinnya Dalam suka Dalam duka Bila Tuhan Bila Tuhan Bila Tuhan Kau bimbing kami selamanya Terima kasih padamu Tuhan Bye 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 Bila Tuhan